Hassan al-Bashri, beliau adalah sosok ulama besar yang berasal dari Irak. Hassan al-Bashri lahir di Madinah pada 642 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama dari kalangan tabiin, yaitu generasi setelah para sahabat. Hassan al-Bashri banyak mendapat didikan dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Rasulullah s.a.w. seperti Ummu Salamah dan Abdullah bin Abbas yang membuat Hassan al-Bashri menjadi sosok yang saleh dan fakih dalam masalah agama. Berikut adalah kata-kata bijak dari Hassan al-Bashri yang dirangkum dari berbagai sumber. Di antara tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki adab tata kerama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum melakukan suatu amalan. Jika niatnya adalah karena Allah, maka ia melakukannya. Tapi, jika niatnya bukan karena Allah, maka ia mengurungkannya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita ialah dosa dan istighfar adalah obatnya. Dunia itu hanya tiga hari saja. Satu, hari kemarin, sudah pergi dengan segala isinya. Dua, hari esok, yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya. Tiga, hari ini, itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Orang yang tidak percaya bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah. Kalau bukan karena keberadaan para ulama, niscaya keadaan umat manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Demi Allah Tidaklah tegak urusan agama ini kecuali dengan adanya pemerintah, walaupun mereka berbuat aniaya dan bertindak zalim. Demi Allah Apa-apa yang Allah perbaiki dengan keberadaan mereka jauh lebih banyak daripada apa-apa yang mereka rusak. Sumbuh, apabila aku dijatuhkan dari langit ke permukaan bumi ini lebih aku sukai daripada mengatakan, segala urusan berada di tanganku. Iman bukanlah sebuah hayalan yang tanpa ada amalan. Namun, iman adalah kebaikan yang menancap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Janganlah Anda tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah Anda lakukan, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah Allah menerima amalan Anda atau tidak. Jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Barang siapa mendustakan takdir sesungguhnya dia telah mendustakan Al-Quran. Sesungguhnya seseorang melakukan sebuah dosa itu dapat menghalanginya dari melaksanakan sholat malam. Ada yang berkata kepada Al-Hasan, barang siapa mengucapkan la ilaha illa loh, maka dia pasti masuk surga. Maka Al-Hasan menjawab, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illa loh, kemudian dia menunaikan kewajiban darinya, maka dia pasti masuk surga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.